Welcome to my channel, Alinsky Cell. Hello guys, welcome to my channel Alinsky Cell, tutorial tentang teknisi handphone. Kita kedatangan handphone dari customer, Vivo Y16. Dengan kondisi layar LCD pecah, akibat jatuh, dan customer minta ganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan slot SIM card pada handphonenya. Selanjutnya, kita buka backdoor kesing belakang handphonenya dengan menggunakan bantuan blower. Kita lelehkan terlebih dahulu lem pada backdoor kesing handphonenya, supaya kita mudah untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya. Kemudian, kita menggunakan congkelan LCD untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya dengan cara dicongkel pelan-pelan ya guys. Setelah kita congkel backdoor kesing belakang dari handphonenya, kita langsung saja buka dan lepaskan backdoor kesing belakang handphonenya. Kemudian, kita buka baut penutup mesin handphonenya satu per satu ya guys. Lalu, kita membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya ya guys. Perlu berhati-hati dalam membuka backdoor kesing belakang, karena ada fleksibel soket fingerprint atau sidik jari. Kemudian, kita lepas ini. Kita lepaskan beberapa soket pada handphonenya, soket baterai, soket LCD, dan juga soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita lepaskan baterai pada frame handphonenya. Kemudian, kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem pada LCD dan frame handphonenya. Supaya kita mudah untuk melepaskan LCD pada frame-nya. Selanjutnya, kita langsung saja congkel LCD-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Kita cari celah yang bagus untuk mencongkel LCD-nya. Ia, setelah kita congkel LCD. Dan langsung saja kita lepaskan LCD pada frame handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem LCD pada frame handphonenya dengan menggunakan obeng minas. Kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan bebu yang menempel di frame dan juga mesin handphonenya. Nah, ini LCD baru dari handphone ini ya guys. Kita lepaskan beberapa stiker dan juga kertas yang masih ada di LCD baru ini ya guys. Kita lepaskan beberapa stiker dan juga kertas yang masih ada di LCD baru ini ya guys. Selanjutnya, kita pasang lem LCD pada frame handphonenya gunakan lem LCD yang secukupnya saja ya guys. Kemudian, kita langsung pasang LCD barunya ya guys. Setelah kita pasang LCD pada frame handphonenya, kita rat-rat LCD, supaya LCD dan framenya dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, tujuannya supaya LCD dan frame dapat menyatu dengan lem. Oke, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame pada handphonenya, supaya LCD dan frame pada handphonenya benar-benar sudah menyatu dengan lem, dan lemnya juga benar-benar kering. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys. Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, setelah menunggu kurang lebih 15 menit untuk pengeringan lem LCD, langsung saja kita lepaskan karet gelang pada handphonenya satu persatu ya guys. Kemudian, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita pasang kembali baterai handphonenya ya guys, dan jangan lupa juga untuk memasang soket fleksibel baterainya. Kemudian, kita tekan tombol on-off atau tombol power, untuk memastikan apakah handphone sudah bisa on atau off, dan ternyata handphonenya sudah bisa on. Sebelum dipasang kesing belakang dari handphonenya, pasang terlebih dahulu fleksibel soket fingers atau sidik jari, lalu pasang kembali kesing belakang dari handphonenya. Kemudian, pasang kembali beberapa baut dari kesing handphonenya, baik baut untuk papan mesin, dan juga baut untuk papan charger handphonenya. Kemudian, kita pasang lem, untuk merekatkan backdoor dan juga frame handphonenya. Lalu, backdoor kesing belakang dari handphone, kita pasang pada frame handphonenya, kita erat-erat supaya rapi dan rata, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swat SIM card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Terima kasih, dan ya ho. Terima kasih, dan ya ho.